Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran online Untuk sejarah peminatan Baik, kenapa tadi di awal ada adegan atau bagian saya membuka masker Ini menunjukkan dan mengingatkan pada kita semua bahwa kita masih berada di tengah pandemi COVID-19 Jangan sampai kita lelai Tetap kita ikuti protokol kesehatan yang diarahkan oleh pemerintah Lindungi diri Anda, lindungi keluarga Anda, dan lindungi orang-orang yang ada di sekitar Anda Untuk tetap sehat Dan yang selanjutnya, saya sampaikan selamat tahun baru Semoga di sini ada semangat baru untuk kita semua Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran online pada khususnya Dan aktivitas kehidupan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik Baik, pada pertemuan kali ini Nanti kita akan membahas mengenai gambaran materi Belum masuk ke materi dulu, tapi mengenai gambaran materi Tapi sebelum itu, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Berdoa, mulai Selesai Oke Tentunya di tahun yang baru ini, kalian tetap harus ingat siapa guru kalian Nah, saya hujan hari Fardika Masih pada semester 2 ini akan mengampu mengenai sejarah peminatan untuk kelas 10 IPS Baik, tadi sudah saya sampaikan juga kepada kalian Bahwa pada pertemuan kali ini Kita tidak akan langsung masuk ke materi gitu ya Tapi akan membahas atau Saya akan menyampaikan terlebih dahulu Mengenai materi apa sih yang akan kita pelajari Selama satu semester Kemudian bagaimana aturan Dalam satu semester ke depan nanti Mengenai pembelajaran yang akan kita lakukan Oke, langsung saja Pada materinya ya Pada kali ini Nanti ada penyederhanaan KD Yang mana mungkin kalian nanti akan mendapatkan LKS Di sana ada sekitar 4 gitu ya 4 sampai 5 BEP Tapi nanti yang akan kita pelajari Itu hanya 2 BEP saja Sebagai BEP pokok BEP yang dirasa penting Untuk semester 2 kali ini Nah, terus BEP yang lain gimana Pak? BEP yang lain silahkan kalian pelajari secara mandiri Kemudian kalian kerjakan latihan-latihan soal yang ada di LKS Paham ya? Oke Nah, BEP yang pertama itu tentang apa Pak? BEP yang pertama Yang akan kita bahas di semester 2 ini Ini berkaitan dengan persamaan dan perbedaan Antara manusia purba Indonesia dan dunia Dengan manusia modern Dalam aspek fisiknya dan aspek non-fisik Nah, itu KD-nya 3.5 Jadi nanti diharapkan KD-3.5 ini Kalian mampu menganalisis manusia purba dunia Dalam aspek fisik dan aspek non-fisiknya Jadi bisa membedakan Dengan melihat karakteristiknya masing-masing Ciri khasnya Kalau manusia purba Indonesia Megantropus, Pitekantropus Itu karakteristik fisiknya seperti apa? Apakah sama dengan manusia purba yang ada di Afrika Yang ada di Eropa Kemudian bagaimana Perkembangan dan perbedaannya Dengan manusia modern Manusia modern yang ada pada saat ini Yang selanjutnya Nanti setelah kalian mampu menganalisis itu Kalian dalam keterampilan Diharapkan mampu menyajikan hasil telakah Mengenai manusia purba dunia Dalam aspek fisik dan aspek non-fisik Dalam bentuk lisan, tertulis, dan atau media lainnya Yang selanjutnya Ini adalah kemampuan keterampilan Yang harus kalian kuasai juga Pada bab satu Berkaitan dengan Manusia purba Indonesia Dunia Kemudian manusia modern Keterampilan yang kedua ini Berkaitan dengan KD 4.6 Ini diharapkan Kalian mampu menyajikan hasil Penalaran Peradaban awal dunia Serta keterkaitannya Dengan peradaban masa kini Pada aspek Lingkungan Hukum Kepercayaan Pemerintahan Sosial Dalam bentuk lisan Tertulis Dan atau media lainnya Nah itu adalah kemampuan Yang diharapkan pada bab satu Jadi yang harus dikuasa itu Oke Yang selanjutnya Ini adalah bab 2 nya Atau bab terakhir Di semester 2 ini Untuk materi sejarah peminatan Ini berkaitan dengan Peradaban awal dunia Serta keterkaitannya Dengan manusia masa kini Pada aspek lingkungan Hukum Kepercayaan Pemerintahan Dan sosial Yang mana nanti disana Nanti kita akan membahas mengenai apa Mengenai peradaban awal dunia Terus peradaban awal Asia Peradaban awal Afrika Peradaban awal Eropa Dan peradaban awal Amerika Nah Kemudian dari materi itu Dari bab yang kita akan pelajari Mengenai peradaban awal dunia Setelah keterkaitannya dengan manusia Masa kini Pada aspek lingkungan Hukum Kepercayaan Pemerintahan Dan sosial itu Nah ini adalah keterampilan Atau kemampuan Yang harus kalian kuasai Yang pertama ini adalah Kemampuan pengetahuan Atau kognitifnya 3.6 Diharapkan Setelah kalian mempelajari Bab tadi Peradaban awal manusia itu Diharapkan kalian mampu Menganalisis Peradaban awal dunia Serta Terkaitannya dengan Peradaban masa kini Pada aspek Pada aspek Lingkungan Hukum Kepercayaan Pemerintahan Dan Sosial masyarakat Kemudian Yang kedua Ini adalah Kemampuan Keterampilan Yang harus kalian miliki Harus kalian kuasai Setelah mempelajari Bab ini KD 4.6 Menyajikan Menyajikan Hasil Penalaran Peradaban Awal dunia Serta Mengenai Materi yang akan kita Pelajari Pada Satu semester Kedepan ini Kemudian Kemampuan yang Diharapkan kalian kuasai Tadi sudah saya sampaikan Yang selanjutnya Ini berkaitan dengan Gambaran Umum Tentang materi Yang akan dipelajari Tentang materi Satu Itu tadi Tentang Apa Persamaan Dan perbedaan Antara Manusia Purba Indonesia Dan Dunia Dengan Manusia Modern Nah Pada bab ini Nanti kita akan Mempelajari Mengenai Apa sih Yang dinamakan Dengan zaman Purba itu Nah gitu ya Kemudian dari situ Nanti kita akan Belajar juga Mengenai Pembagian Zamannya Yang ada Pada zaman Purba itu Nanti ada zaman Azuikum Kemudian Pelesuikum Mesozuikum Kemudian Neozuikum Nah itu apa Nanti kita akan Pelajari di sana Kemudian silahkan Kalian juga Sudah mulai Membaca Materi-materi Yang ada di LKS Kalian Kemudian setelah itu Nanti kita akan Membahas Mengenai Bagaimana Proses Perkembangan Manusia Nah Kita melihat ini Dari sudut pandang Sejarah Menapukan Dari sudut pandang Agama Karena ketika kita Melihat dari sudut pandang Agama Itu akan bertolak Belakang Dengan Apa yang akan Kita pelajari Nah tetapi Di sini Sejarah juga itu Bagian dari ilmu Jadi tidak ada salahnya Untuk kita juga Mengetahui dan Mempelajarinya Sebatas Sebagai pengetahuan Nah nanti bagaimana Proses perkembangan manusia itu Ada teori Out of Africa Kemudian Nanti kaitannya Dengan Teori yang disampaikan oleh Charles Darwin Dengan teorinya The origin of species By man of natural selection Jadi Manusia yang ada saat ini Itu merupakan Hasil seleksi Dari kehidupan manusia Sebelumnya Dan kemudian Manusia yang hidup saat ini Itu terus Berhasil Mengalap Atau berhasil Melewati seleksi Dengan Apa? Dengan melakukan Evolusi Nah Evolusi itulah Yang membuat Kita dapat beradaptasi Dan bertahan Menjadi manusia modern Saat ini Oke Yang selanjutnya Nanti setelah kita Membahas Menenai proses Perkembangan manusia Nanti kita akan Membahas mengenai Manusia purba Yang ada di Indonesia Mulai dari Mulai dari Megantropus Paleojavanicus Kemudian Pitekantropus Dan Homo Yang mana Pitekantropus itu sendiri Nanti ada Tiga Kalau Homo Itu ada Dua Kemudian Setelah itu Nanti kita akan Melanjutkan Pembahasan Pada manusia Purba Asia Ada Sinatropus Pakinensis Dan Ramapitekus Befirostis Oke Dan selanjutnya Setelah Asia selesai Lanjut pada Pembahasan Manusia purba Afrika Nanti ada Sinatropus Icedensis Sampai pada Homo Rodensianensis Itu untuk Manusia Purba Afrika Kemudian ada Manusia purba Eropa Dan Bagaimana Teori Asal Usul Manusia Modern Jadi bagaimana Asal Usul Kita saat ini Dari sudut Pandang apa Dari sudut Pandang Sejarah Oke Kemudian setelah itu Pada Kaitannya dengan Bersama Dan Perbedaan Manusia purba Itu Kita juga Akan Membahas Mengenai Kehidupan Awal Manusia Di Indonesia Kemudian Teori Tentang Asal Usul Manusia Indonesia Nah Itu Untuk Gambaran Materi Pada Bab Persamaan Dan Perbedaan Manusia Purba Indonesia Dunia Dengan Manusia Modern Dan Kita coba Nanti Untuk Membedakan Dari Aspek Fisik Dan Aspek Non Fisik Oke Yang selanjutnya Pada Materi Yang kedua Pada Semester Dua Ini Kita akan Membahas Mengenai Peradaban Awal Masyarakat Dunia Dan Pengaruhnya Terhadap Budaya Indonesia Nah Pada Bab Ini Nanti Kita akan Membahas Mengenai Peradaban Peradaban Kehidupan Manusia Yang ada Di dunia Peradaban Peradaban Dunia Yang maju Pada saat Itu Dan Diharapkan Kita nanti Dapat Mengambil Pelajaran Dari Peradaban Peradaban Masa Lalu Katanya Dengan Apa? Katanya Dengan Keberhasilannya Katanya Dengan Apa? Katanya Dengan Kemajuannya Pada Saat Itu Pada Zaman Masih Sangat Sederhana Sekali Harusnya Masih Sangat Jauh Berbeda Dengan Saat Ini Dengan Kemajuan Berbagai Teknologi Tetapi Pada Zaman Itu Pun Terjadi Prestasi Prestasi Yang Luar Biasa Yang Belum Tentu Dapat Manusia Modern Saat Ini Lakukan Peradaban Peradaban Apa saja Yang akan Kita Pelajari Baik Yang pertama Ini Katanya Dengan Peradaban Lembah Sungai Nil Peradaban Lembah Sungai Nil Itu Dimana Ada Yang Tau Ya Peradaban Lembah Sungai Nil Ini Adalah Peradaban Yang Ada Di Benua Afrika Terus Kemudian Dari Lembah Sungai Nil Itu Nanti Kita Akan Masuk Pada Pembahasan Mengenai Peradaban Lembah Sungai Indus Ada Yang Sudah Dengar Peradaban Lembah Sungai Indus Dimana Peradaban Lembah Sungai Indus Itu Tepat Tadi Kalau Yang Jawabannya Mengatakan Berada Di Jazirah India Terletak Di Asia Selatan Nanti Kita Akan Kupas Akan Bahas Lengkap Kaitannya Dengan Keadaan Sosial Budayanya Perkembangan Kepercayaan Politik Dan Pemerintahan Dan lain sebagainya Setelah Dari India Nanti Kita Akan Membahas Peradaban Lembah Sungai Kuning Peradaban Lembah Sungai Kuning Tepatnya Dimana Ini Ya Cina Oke Yang Selanjutnya Setelah Peradaban Lembah Sungai Kuning Itu Kita Nanti Akan Bahas Mengenai Peradaban Yang Keempat Peradaban Lembah Sungai Everet Dan Tigris Peradaban Lembah Sungai Everet Dan Tigris Nah Disana Nanti Ada Berbagai Pelajaran Yang dapat Kita Ambil Dan Disana Dikatakan Sebagai Salah Satu Peradaban Yang Meletakkan Munculnya Peraturan Atau Undang-Undang Dalam Sejarah Kehidupan Manusia Yang Kelima Ini adalah Peradaban Yunani Siapa Yang Suka Film-film Yunani Pekaisaran Pekaisaran Yunani Perang-perang Kolosal Nah Nanti Kita Akan Membahas Mempelajari Rajanya Siapa Saja Kemudian Yang Mencapai Kejayaan Itu Pada Masa Mana Apakah Athena Separta Dan Sebagainya Yang Selanjutnya Setelah Peradaban Yunani Nanti Kita Akan Membahas Peradaban Romali Tidak Kalah Luar Biasanya Ini Peradaban Dengan Peradaban Yunani Selanjutnya Setelah itu Nanti Ada Peradaban Amerika Kuno Sebagai Penutup Pada Materi Peradaban Awal Kehidupan Manusia Di Dunia Oke Itu Gambarannya Mengenai Materi Apa Yang Kita Belajari Satu Semester Kedepan Selanjutnya Setelah Tadi Saya Memberikan Gambaran Mengenai Materi Yang Kita Belajari Satu Semester Kedepan Saya Akan Menyampaikan Mengenai Aturan Aturan Yang Akan Diterapkan Ketika Kita Melakukan Pembelajaran Nah Baik Itu Pembelajaran Secara Tatap Muka Ataupun Pelajaran Secara Dari Nah Kalau Pembelajaran Secara Tatap Muka Karena Waktu Dan Pelaksananya Belum Kita Ketahui Semoga Dalam Jangka Waktu Yang Dekat Saya Akan Tampilkan Saja Saya Akan Ingatkan Saja Kepada Kalian Nah Ini Aturan Mengenai Pembelajaran Tatap Muka Ketika Kalian Sudah Bertemu Dengan Saya Dan Berada Dalam Satu Ruangan Untuk Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Oke Sudah Paham Ya Sudah Jelas Ya Nah Yang Selanjutnya Pada Kesempatan Kali Ini Saya Juga Ingin Menyampaikan Mengenai Peraturan Ketika Kita Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Secara Dari Sekolah Kita Sudah Mempersiapkan Media Baru Salah Satunya Adalah LMS Untuk Mempermudah Kalian Untuk Memperoleh Materi Dan Melakukan Pembelajaran Jarak Jauh Dengan Bapak Ibu Guru Silahkan Kalian Lanfaatkan Itu Dengan Sebaik Mungkin Dengan Seoptimal Mungkin Dengan Kalian Aktif Dengan Kalian Memiliki Motivasi Yang Tinggi Diarapkan Nanti Kalian Pada Akhirnya Juga Ketika Kalian Mengerjakan Penilaian Harian Ataupun PTS Pas Itu Akan Memperoleh Hasil Yang Memuaskan Oke Pada Pada Pembelajaran Saya Untuk Materi Yang Saya Ampung Peraturannya Ketika Pembelajaran Online Silahkan Kalian Mengakses LMS Silahkan Kalian Mengakses LMS Kemudian Kalian Jangan Lupa Isi Daftar Hadir Terlebih Dahulu Setelah Isi Daftar Hadir Kemudian Disana Ada Materi Ada Link Materi Nanti Link Materinya Itu Bisa Berupa Powerpoint Yang Dapat Kalian Akses Kemudian Bisa Berupa Dengan Video Pembelajaran Video Pembelajaran Baik Itu Yang Saya Buat Sendiri Ataupun Video Pembelajaran Yang Ada Di Youtube Nah Kemudian Setelah Itu Nanti Ada Link Lagi Ada Bagian Lagi Disana Sebagai Media Pak Media Diskusi Ada Ruang Diskusi Nah Disana Tujuannya Untuk Menyediakan Atau Memfasilitasi Bagi Kalian Yang Dirasa Dianggap Perlu Bertanya Mengenai Materi Yang Sudah Kalian Pajari Dan Kalian Belum Dapat Memahaminya Silahkan Kalian Tanyakan Disana Silahkan Kalian Gunakan Ruang Diskusi Berlaku Untuk Umum Gak Gak Usah Malu Kalau Mau Bertanya Disitu Silahkan Tanyakan Saja Kalau Mau Diskusi Silahkan Lakukan Disana Kemudian Nanti Yang Selanjutnya Ada Bagian Setelah Kalian Diskusi Setelah Kalian Benar-benar Memahami Mengenai Materi Yang Kalian Pelajari Pada Bagian Itu Nanti Ada Bagian Evaluasi Atau Boleh Dikata Nanti Mungkin Kuis Atau Bisa Jadi Nanti Berupa Penilaian Harian Yang Harus Kalian Kerjakan Sebaik Mungkin Seserius Mungkin Untuk Mendapatkan Nilai Terbaik Saya Saya Mengajak Silahkan Yang Kemarin Belum Aktif Yang Kemarin Masih Asal-asalan Dalam Mengikuti Pembelajaran Dalam Mengikuti Dalam Mengerjakan Penilaian Harian Ataupun Kuis Silahkan Untuk Saat Ini Kalian Lebih Serius Lagi Kalian Lebih Semangat Lagi Karena Semester Dua Itu Adalah Penentuan Penentuan Apakah Nanti Kalian Akan Tinggal Kelas Atau Kalian Akan Naik Kelas Itu Sebagai Bahan Evaluasi Buat Kalian Apakah Saya Sudah Semangat Atau Belum Kemarin Ketika Melakukan Pembelajaran Semester Satu Oke Yang Selanjutnya Yang Ingin Saya Sampaikan Dalam Tahapan Tahapannya Itu Silahkan Kalian Ikuti Secara Luntut Secara Kuruk Mulai Dari Mengisi Daftar Hadir Presensi Sampai Pada Kalian Mengikuti Evaluasi Paham Ya Kemudian Saya juga Nanti Bisa Menggunakan Berbagai Media Berbagai Sarana Untuk Melakukan Pembelajaran Bisa Dengan Masih Menggunakan Microsoft Time Bisa Menggunakan Youtube Link Youtube Saja Bisa Menggunakan LMS Sebagai Wadah Untuk Menyimpan Berbagai Materi Kemudian Menyimpan Berbagai Sarana Pembelajaran Untuk Kalian Oke Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Pembelajaran Online Kali Ini Pesan Saya Tetap Semangat Dalam Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Online Tetap Ikuti Protokol Kesehatan Tetap Lindungi Diri Kalian Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kalian Mari Kita Akhiri Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Pembelajaran